Selamat petang, salam sejahtera bersama lagi dengan kita di dalam Unity Channel Nazilin Unity Channel Selamat menyambut hari pesta kehamatan bagi mereka yang menyambut hari pesta kehamatan dan bagi yang tidak menyambut pula, selamat tidak menyambut, eh, tidaklah unggur raujah. Baik, hari ini kita mengulas satu isu isu yang paling hangat apabila ada dakwaan kerajaan Ismail Sabriakub akan tumbang pada bila-bila masa. Dan ini bukan dicakap oleh orang-orang sembarangan. Beliau adalah veteran politik paling veteran di Malaysia yang mungkin boleh menandingi Mahathir Muhammad Kuli mengatakan bahawa tindakan Zuraida keluar parti bersatu, masuk parti bangsa Malaysia boleh menyebabkan kerajaan Ismail Sabri tumbang. Wow Apa yang jadi nih? Apa yang berlaku? Sehingga tindakan Zuraida lompat parti daripada bersatu boleh menyebabkan kerajaan Ismail Sabri tumbang apa yang berlaku sebenarnya? Ahli parlimen Gua Musang yaitu Kuli menyatakan beliau mendakwa kerajaan pimpinan dok Datuk Sri Ismail Sabriakub sekarang ini menjadi semakin tidak stabil susulan tindakan Datuk Zuraida Kamarudin meletak jawatan dari kabinet Sudahlah sekarang ini pun kita tahu kedudukan Ismail Sabriakub itu sebenarnya lebih banyak Eshan daripada PN dan juga banyak diancam oleh sekutunya sendiri yaitu ahli dalam parti Barisan Nasional atau UMNO dan yang membantu menyokong Ismail Sabriakub sebenarnya sekarang adalah MOU Pakatan Harapan bermaksud tindakan Zuraida ini memang benar seperti yang dikatakan oleh Kuli boleh menyebabkan Ismail Sabriakub berada dalam keadaan kritikal yang tidak stabil bekas pengurusi jemaah penasihat UMNO yang lebih dikenali sebagai Kuli itu berkata tindakan Zuraida secara tidak langsung membuatkan kerajaan sudah jatuh karena tidak mendapat sokongan daripada wakil rakyat dalam Dewan Rakyat ini adalah isu yang besar bukan isu yang kecil apabila sokongan daripada wakil rakyat dalam Dewan Rakyat sudah tiada kalau ini benar bermaksud Ismail Sabriakub perlu letak jawatan seperti yang berlaku pada Mahathir Muhammad dan juga Muhyiddin apabila mereka sedar mereka sudah hilang sokongan daripada ahli Dewan Rakyat atau Ahli Parlimen Kuli berpendapat jika Zuraida dan tiga lagi Ahli Parlimen menarik sokongan maka kerajaan sedia ada menjadi semakin tidak stabil malah mungkin jatuh kerana tidak mendapat sokongan dalam Dewan Rakyat bermaksud menurut Kuli hanya perlu empat kalau empat Ahli Parlimen menarik sokongan terhadap Ismail Sabriakub bermaksud mungkin kerajaan tidak lagi mendapat sokongan dan kerajaan sedih ada akan menjadi tidak stabil dan boleh runtuh bila-bila masa mengikut Perlembagaan Perdana Menteri kena diundi dalam Dewan Rakyat tetapi dari segi moralnya mana-mana kerajaan mesti mendapatkan sokongan dan merasakan mendapat keyakinan ahli-ahli Dewan tapi kalau sudah ramai keluar ahli kabinet sendiri berhenti kerajaan yang ada menjadi kerajaan yang lemah kalau dicabar untuk mengundi saya rasa satu jalan keluar sahaja Perdana Menteri mesti mengadap yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Musafabillah Syah katanya mengikut laporan BH selepas merasmikan mesyuarat persetuan ibu bapak dan guru PIB jadi sekolah menengah kebangsaan Tengku Indra Petra SMK TIP 2 di Guangusong Zuraida semalam letakkan jawatan sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komediti serta keluar bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM Ahli Parlimen Ampang itu juga mengumumkan peletangan jawatan sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komediti bagaimanapun Zuraida berkata beliau kekal menyokong kepimpinan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri mengenai rang undang-undang Aryu Yuanti Lumpat Parti yang dijangka dibentangkan Parlimen Julai ini Tengku Razali berkata Aryu berkenaan tidak akan berjaya kenapa tidak boleh berjaya saya sebagai penganalisi pemerhati politik saya amat mengharapkan Aryu Yu anti akta anti Lumpat Parti ini mestilah diluluskan dan mesti dilaksanakan di Malaysia sekiranya ia gagal dilaksanakan saya jamin sampai bila-bila kestabilan politik Malaysia tidak akan pernah tercapai lagi karena mereka akan senang-senang dibeli dijual dan juga lompat parti akta yang dibuat di Parlimen untuk mencegah lompat parti tak akan berhasil karena menurut Kuli dalam perlembagaan hak seseorang memilih pandangan dan parti yang dikendakinya tidak boleh diusik tapi kalau begitu bagaimana dengan hak pengundi pula perlulah dibuat satu pula mungkin akta atau undang-undang baru dalam perlembagaan yang perlu menyatakan hak pengundi pula terhadap YB mungkin pengundi boleh berkumpul lebih daripada 1,000 partition boleh dijalankan pula undi tidak percaya undi semula terhadap wakil rakyat tersebut barulah adil itu pendapat saya kalau akta anti lumpat parti tidak dipersetujui oleh YB YB yang ada di parlimen dewan rakyat perlu dibuat undang-undang baru yaitu apabila seribu pengundi yang ada dalam kawasan tersebut ataupun lebih 20% daripada pengundi dalam kawasan itu membuang partition lulus dapat partition 50% lah katakanlah 50% telah menandatangani partition perlulah diadakan pilihan raya kecil di kawasan tersebut baru adil karena kalau mereka tidak didapat ditegah oleh perlembagaan tolonglah kekalkan hak pengundi pula perjuangkan hak pengundi pula jika tiba-tiba parti kita terbubar kemana kita nak pergi apabila ada akta tidak boleh lumpat parti tidak ada logik dari segi perundangan kerajaan tak boleh buat halangan dan sekatan macam itu kalau tiba-tiba berlaku emergensi tetap akan berlaku lompat parti untuk tubuh kerajaan baharu atau nak keadaan huru-hara katanya lagi aku nak bagitahu kamu semua Kuli ada rekod lompat parti semangat 5.69 kalau aku tak silap lah jadi mungkin inilah sebabnya Kuli menyatakan bahawa perkara ini tak akan jadi sebelum kita berpisah silah tinggalkan komen anda silah juga tekan butang subscribe untuk mendapatkan ulasan-usan terkini daripada channel ini dan saya kita jumpa lagi Malaysia kita punya tinggalkan komen anda kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati